Kita menuju ke Karo, saudara pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Karo meningkat selama pandemi COVID-19. Sepanjang 2021, Pengadilan Agama Kaban Jahe menerima 50 laporan pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun menimbulkan berbagai dampak sosial di masyarakat. Salah satunya meningkatnya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Karo. Pengadilan Agama Kaban Jahe di Kabupaten Karo mengaku banyak menerima pengajuan dispensasi nikah untuk anak yang masih berusia di bawah umur. Sepanjang tahun 2021, Pengadilan Agama Kaban Jahe menerima pengajuan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur sebanyak 50 laporan. Jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya menerima 10 pengajuan dispensasi nikah. Tingginya pernikahan anak di bawah umur diduga akibat banyaknya anak-anak yang memutuskan untuk bekerja, membantu perekonomian keluarga di tengah pandemi yang pada akhirnya memilih untuk menikah sejak dini. Untuk perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kaban Jahe ini yang mendominasi dan hampir melonjak bisa dikatakan yang tahun-tahun yang lalu, dua tahun yang lalu sebelum masa pandemik itu berkisaran di bawah 10 perkaranya. Tapi setelah masa pandemik dua tahun terakhir ini perkaranya meningkat drastis yaitu hampir 50 lebih perkaranya. Pengadilan Agama Kaban Jahe terus bekerja sama dengan Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Karo dalam upaya mencegah adanya pernikahan dini. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara